Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Fionita Dweripada dengan NIMS 1901-0177 dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling 2019 IKIP Siliwangi Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum Bimbingan dan Konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Risa Rismawati Sidiq MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini Nah, sebelum melakukan kegiatan, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu Ada yang mau menuju doa? Saya Bu Silakan Sebelum melakukan kegiatan, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Udah pada malah ya semuanya? Udah, udah Nah, takutnya adik-adik lupa Nama Ibu, video ya Kali ini, Ibu akan mengadakan bimbingan kelompok lagi Minggu lalu kan sudah melakukan bimbingan kelompok ya? Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Itu lah, Ibu Baik, karena adik-adik lupa, Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok terlebih dahulu Nah, bimbingan kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan counseling yang di dalamnya membahas tentang konflik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian anggota kelompok Dalam bimbingan kelompok ini, adik-adik mengikutinya dengan sukarela tanpa ada paksaan Dan harapannya, ketika kegiatan berlangsung, adik-adik saling berpendapat dan memberikan salanya Ini dari bimbingan kelompok yaitu komunikasi dan kerjasama Nah, ada asas dalam bimbingan kelompok itu jumlahnya 4 Yang pertama ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenelmatipan, dan yang terakhir ada asas kegiatan Sebelum masuk ke tahap inti, Ibu punya game sederhana Biasanya itu tepuk nama, supaya adik-adik tidak lupa dengan nama teman-temannya ya Contohnya seperti ini Ini Pia ya, langsung aja gini Tepuk nama, Pia Siti Nah, Siti langsung siapa gitu Tepuk nama Piyo oja Oja waan Waan Siti Siti oja Piyo oja Piyo oja Tepuk nama Piyo waan Waan Siti Siti oja Piyo oja Piyo waan Waan Siti Piyo oja Piyo oja Piyo oja Piyo oja Sekarang udah pada semangat ya Nah pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang Tiga kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari Nah sebelum dibahas Kira-kira ada yang tau gak Apa itu tiga kata ajaib Tulis disini ya Tulis disini Ini ketemu-temu ya Nah sekarang Tulis tiga kata ajaib Biar adik-adik Tahu Bebas terserah apa aja ya Silahkan Sudah semuanya Sudah Boleh dikumpulin Oke baik Sebenernya ini tuh Kurang tepat ya Tapi gak apa-apa Jadi tiga kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari itu Kata maaf Kata tolong Dan kata terima kasih Mengapa demikian? Ada yang tau? Tidak Baik Kata-kata itu ibarat pedang Ketika kita mau menggunakannya dengan baik Maka kita akan mampu menyelamatkan diri kita dari serangan musuh Nah kita mulai dari kata tolong ya Mengapa kata tolong menjadi tiga kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari? Karena kata tolong mengupakan kata yang diucapkan saat kita membutuhkan bantuan dari orang lain Lalu ada kata terima kasih Mengapa kata terima kasih dimasukkan ke dalam tiga kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari? Karena kata terima kasih digunakan sebagai wujud ekspresi dari situ kita Dan yang ketiga adalah kata maaf Kata maaf ini digunakan sebagai ungkapan penyesalan atau suatu kesalahan Atau bisa juga digunakan sebagai wujud perizinan dalam melakukan suatu hal Coba sekarang ibu mau tanya Adik-adik udah biasa mengusahkan kata-kata itu enggak yang tadi disebutkan? Misalnya Siti lagi kesesahan Dan mengambil buku Lalu Siti meminta tolong kepada Oza Nah Apakah cara meminta tolongnya dengan cara seperti ini? Misalnya nih Oza tolong gini Atau ambilin buku yang di atas itu Atau malah Oza ambilin buku yang di atas Ih cepat Nah Karena kita sadari ya adik-adik Kata-kata ajaib itu bisa menghadirkan energi positif Di dalam kehidupan kita Bayangkan saja Ketika Oza Tadi kesel Tiba-tiba Ada Siti yang Tusuk Yur-Yur Ambilin buku Udah menganggap Minta tolong dulu Pas udah diambilin Eh sudah bilang makasih Nah dan seperti itu ya Adik-adik Dalam menggunakan Kata tolong Tidak pernah menjahkan hidup kita Sebagai orang yang meminta bantuan Namun Menandakan bahwa kita menghormati orang Yang hendak memberi bantuan kepada kita Nah Yang selanjutnya yaitu Kata maaf Dengan kata maaf Kita jadi lebih mengerti Bahwa selain perasaan kita sendiri Ada perasaan alam lain yang berhenti hadai Meminta maaf bukan berarti kita salah ya Nah yang selanjutnya yaitu Ada banyak yang bilang Bahwa ikhlas itu harus Harusnya tidak menuntut kata terima kasih Namun Tidak ada salahnya Jika kita mengungkapkan kata terima kasih Untuk Penghargaan atas kebaikan Yang telah seseorang berikan kepada kita Dengan kita mengungkapkan kata terima kasih Kepada orang yang telah memberi kita Maka orang yang memberi kita itu Menjadi merasa dihargai keberadaannya Baik Dari penjelasan ibu tadi Ibu meminta kepada adik-adik Untuk membuat poster Yang isinya itu Mengajar kebaikan dari kata Yang tadi tidak kata ada gitu ya Yang tolong maaf dan terima kasih Ini kertasnya Terima kasih 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 Udah beres ya semuanya, sekarang boleh dikumpulin Terima kasih ya atas kesediaan adik-adik untuk membuat poster ini Nah di itu sebenarnya poster yang adik-adik buat ini Bisa untuk menginspirasi yang membacanya untuk melakukan kebaikan dari kata-kata yang diucapkan Apakah dimerti? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, silahkan Dari tiga kata ada yang tadi, apakah sangat berpengaruh untuk diri sendiri dan orang lain? Oke, sebelum Ibu jawab, apakah ada yang ingin mengembangkan pendapatnya terlebih dahulu? Saya Bu, silahkan Ya menurut saya itu berpengaruh sekali Nah betul ya, dari tiga kata ajaib itu sangat berpengaruh untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Karena dengan kita berkata-kata yang baik, maka kita dapat dihargai oleh orang lain dan kita juga dapat memberi energi positif kepada orang lain Nah untuk materi minggu depan, nanti Ibu kirimkan lewat TWSL ya perwakilan Jadi kesimpulan untuk hari ini Yaitu kita jangan pernah lupa untuk bilang terima kasih Jangan pernah gengsi untuk bilang maaf Dan jangan pernah jadi terlalu sombong untuk bilang tolong Baik, sebelum kegiatan ini diakhiri Ibu meminta kepada adik-adik untuk menuliskan kesan-kesan selama kegiatan yang tadi kita lakukan ya Kesan-kesannya ditulis saja disini Terima kasih Sudah semuanya? Boleh di kombo ya Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Ada yang ingin memimpin baca doa? Sebelum melangkiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Baik, terima kasih untuk kesempatan waktunya kepada adik-adik Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Amin Sekian yang dapat Ibu sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!